Intro Selamat datang kembali di AS Anim Pada kesempatan ini kita akan membahas tim-tim Liga Voli Jepang yang berada di Divisi 1 Yang diperkuat oleh pemain-pemain Heikyu Sebelumnya Mimin mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe-nya Bagi yang sudah mendukung Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada kalian Berhubung pembahasan ini mungkin lebih panjang, mari kita lanjut ke pembahasannya Ya tentunya pada pembahasan kali ini kita tidak akan membahas MSBY Black Jackals dan Sweden Adlers Karena kedua tim itu sudah kita bahas di video sebelumnya Di video ini, tim pertama yang akan kita bahas adalah Tachibana Red Falcons Pada awal musim 2018, tim ini diperkuat oleh salah satu dari 5 SC terbaik Jepang saat SMA Yaitu Ojiro Aran Ojiro Aran adalah alumni dari SMA Inarizaki Sebagai outside hitter, tidak terlalu banyak yang diketahui dari pemain ini Ia juga terpanggil ke timnas Jepang untuk Olimpiade Tokyo 2021 Di timnas, ia mengenakan nomor punggung 13 Selain Ojiro Aran, Tachibana juga diperkuat Gauhakuba Yang berposisi sebagai middle blocker Dengan tinggi 203 cm dan lompatan setinggi 350 cm Gauhakuba juga sukses terpanggil ke timnas Jepang Di timnas, Gauhakuba mengenakan nomor punggung 7 Gauhakuba sebelumnya adalah siswa satu angkatan dengan Korei Hoshiyumi di Kamomedai Posisinya di Kamomedai adalah sebagai opposite hitter Namun setelah lulus, ia berpindah menjadi seorang middle blocker Tim selanjutnya adalah EGP Raizin Untuk mengarungi kompetisi V-League 2018 EGP Raizin merekrut pemain-pemain hebat Setidaknya ada 3 pemain alumni turnamen volley nasional SMA yang direkrut Di antaranya adalah Tatsuki Wasio Wasio sebelumnya adalah siswa seangkatan dengan Bokuto Kotaro di Fukurodani Posisinya yaitu sebagai middle blocker Setelah lulus, Wasio tetap bermain volley dan pada musim 2018-2019 Ia memperkuat EGP Raizin Pemain selanjutnya adalah Sunarintaro Tentu masih ingat dong dengan pemain ini? Ya, perannya di Haikyuu masih belum selesai Ia adalah middle blocker dari SMA Inarizaki Sunar seangkatan dengan Mia Twins Dan di kompetisi 2018 ia memperkuat tim ini Pemain terakhir adalah Motoya Komori Komori adalah libero terbaik saat SMA Ia memperkuat Akademi Itachiyama Komori juga adalah sepupu Sakusa Setelah lulus, ia tetap melanjutkan bermain volley Dan pada musim 2018-2019 Ia memperkuat EGP Raizin Dan di Olimpiade Tokyo 2021 Ia terpanggil ke timnas Jepang Komori menggunakan nomor punggung 19 Tingginya after time skip adalah 181 cm Dengan lompatan setinggi 330 cm Lalu tim selanjutnya adalah Azuma Parmasi Green Rockets Tim ini diperkuat oleh Sutomo Gosiki Tentu masih ingat dong dengan si rambut panci ini Ia sebelumnya adalah siswa Akademi Shiratori Zawa Dan setelah lulus, tepatnya di musim 2018-2019 Ia memperkuat tim ini Dengan berposisi sebagai outside heater Selain Gosiki, salah satu dari tiga AC terbaik SMA Jepang Juga memperkuat tim ini Pemain itu adalah Wakatsu Kiryu Kiryu adalah AC dari SMA Mujina Zaka Dan posisinya tidak berubah Setelah lulus, ia tetap berposisi sebagai outside heater Banyak yang menanyakan kenapa Kiryu tidak masuk timnas Sebenarnya tidak ada penjelasan resmi Namun berdasarkan guidebook Kemampuan Kiryu setelah time skip Sudah tidak setara dengan Ushijima Bisa dibilang perkembangan Kiryu setelah time skip Tidak sepesat pemain generasi monster lainnya Lalu ada tim Japan Railway Warriors Tim ini hanya diperkuat satu pemain generasi monster Untuk pemain lainnya tidak diketahui Pemain yang memperkuat tim ini adalah Yudai Hyakuzawa Yudai Hyakuzawa adalah alumni dari SMA Kakugawa Jika di SMA posisinya adalah outside heater Karena ia diandalkan untuk mencetak angka Namun di tim Pro V League Ia berposisi sebagai middle blocker Hyakuzawa juga terpanggil ke timnas untuk Olimpiade Tokyo Sangat disayangkan kita tidak diberitahu proses perkembangan pemain ini Ya kita semua tahu bahwa waktu SMA Ia hanya pemain yang mengandalkan tinggi badan 2 meternya saja Namun setelah time skip ia bahkan bisa terpilih ke timnas Padahal sebenarnya kemampuannya di bawah Sunarin Taro saat SMA Tinggi badannya ketika di timnas adalah 206 cm Ya dia adalah pemain tertinggi di timnas Jepang Lompatannya setinggi 346 cm Padahal dulu saat di SMA Lompatannya bisa mencapai 347 cm Ini kenapa malah turun ya Tim selanjutnya adalah Visi Kanagawa Pada 2018 Visi Kanagawa diperkuat oleh Heizuke Rizaki Jika kalian tidak kenal dengan pemain ini Dia adalah pemain Inarizaki Yang disoraki pendukungnya sendiri setelah melakukan servis Setelah lulus ia tetap bermain volley Dan pada musim 2018-2019 Ia memperkuat Visi Kanagawa sebagai outside hitter Selanjutnya ada Eikichi Chigaya Apakah kalian kenal dengan pemain ini? Ia adalah pemain SMA Shinzen Yang juga ikut terpanggil ke camp pelatihan timnas U19 Jika belum ngeh Dia adalah pemain yang dipanggil brokoli oleh Kageyama Sedikit informasi Ketika di camp pelatihan Ia masih kelas 1 SMA Posisinya adalah sebagai middle blocker Selanjutnya adalah pada Maret 2021 Visi Kanagawa merekrut Takeetora Yamamoto Pada Maret 2021 ini Kabar Heizuke dan Chigaya tidak diketahui Apakah masih memperkuat tim ini atau tidak Posisi Takeetora tetap menjadi outside hitter Takeetora sebelumnya adalah siswa Nekoma seangkatan dengan Kenma Dia orang yang dipanggil anak kota oleh Tanaka Tim terakhir yang diketahui di Divisi 1 Liga Volley Jepang adalah Deiseo Hornets Pada 2018 Hornets diperkuat oleh setter sekaligus Kapten Itachiyama dulu Dia adalah Tsukasa Izuna Selain Tsukasa Izuna Hornets juga diperkuat oleh Ryusei Kai Apakah kalian kenal dengan pemain ini? Saya juga tidak terlalu kenal Ryusei Kai sebelumnya adalah middle blocker dari SMA Inubushi Higashi Itu adalah SMA yang berhasil mengalahkan Itachiyama di perempat final Spring Interhide Saat Karasuno juga kalah dari Kamomedai nanti Saat itu Inubushi menang karena Tsukasa Izuna Cidera Dan di musim 2018 ini mereka berada dalam satu tim Ya itulah tim-tim dari Divisi 1 Liga Volley Jepang Yang diperkuat oleh pemain-pemain generasi Monster Untuk selanjutnya mungkin Mimin akan membahas tim dari Divisi 2 dan Divisi 3 Terima kasih karena sudah menonton hingga akhir dan salam bagian